Selamat siang Mas Hanta, apa kabar? Selamat siang Reza, Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Mas Hanta, Anda melihat apakah wali kota Gibran memang layak mendapat kartu kuning dari PDIP setelah melakukan pertemuan dengan Capres Prabowo? Ya, yang dilakukan oleh Mas Gibran ini sebenarnya bukan yang pertama kali signal semacam ini. Sebelumnya kita ingat Mas Kaisang juga pernah menggunakan kaos Pak Prabowo pada saat itu. Dan Mas Gibran juga ketika terkait dengan sikap beberapa sebagian besar dari kepala daerah dari PDI Perjuangan terkait sikap Indonesia menjadi tuan rumah U20. Yang lalu juga saya kira Mas Gibran mengambil sikap yang berbeda dibandingkan kepala daerah yang lain yang berasal dari PDI Perjuangan. Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa hal ini tidak bisa hanya dibaca secara tersulat atau makna denotatif. Lebih dari itu ada makna konotatif atau pesan tersirat yang bisa kita baca. Nah, ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh dua Mas Gibran dalam hal ini, putra Pak Presiden. Bisa jadi Pak Jokowi membiarkan secara mandiri, secara bebas kepada putra-putra beliau untuk mengambil sikap politik. Atau yang kedua, ini bisa juga dibaca sebagai memang pesan politik yang tidak dikirim oleh Pak Jokowi terkait dengan sikap beliau dari dua hal yang bisa dibaca. Bagaimana kita membaca beberapa simpul-simpul relawan Jokowi itu relatif terbelah dukungannya kepada dua capres. Tidak hanya kepada Ganjar yang satu partai dengan Pak Jokowi, karena para relawan tidak memiliki merpensasikan simbol partai. Mereka adalah relawan bebas. Itu satu. Yang kedua, saya kira juga kita bisa baca dari yang dilakukan oleh para relawan, tapi juga di pesan yang dikirimkan oleh Pak Jokowi melalui putra-putra beliau tadi. Nah, karena itu, Resa, dari beberapa dinamika yang muncul ini, saya kira kita sulit untuk tidak menyimpulkan sebenarnya dukungan politik, sikap politik Pak Jokowi juga. Berpotensi, berpotensi mendua, artinya tidak sepenuhnya. Pilihannya kan dua, apakah sepenuhnya mendukung Ganjar yang rekan separtainya, atau juga Pak Prabowo adalah menteri yang dianggap sangat loyal kepada Pak Jokowi. Jadi dua hal ini saya kira sulit kita untuk mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat dukungan secara terang beneran, ya sudah pasti secara tersurat Pak Jokowi adalah pedi perjuangan. Pastilah sejalan dengan pedi perjuangan. Nah, pesan ini yang saya kira yang ditangkap adalah memberikan akses paling tidak kepada Pak Prabowo yang juga yang selama ini dianggap sebagai dua orang ini kan all the president men's, Pak Gajar maupun Pak Prabowo yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi. Begitu, Resa. Ya, tapi tadi kita sama-sama mendengar dengan jelas ya Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa dia sadar betul bahwa Gibran ini adalah anak seorang presiden dan juga seorang wali kota. Tapi apa sebenarnya yang paling ditakutkan oleh PDIP dengan pertemuan antara Prabowo dan Gibran hingga PDIP benar-benar harus mendengar langsung begitu ya dari mulut Gibran untuk mengklarifikasi pertemuan tersebut. Sementara kan Gibran juga di media sudah mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sebuah silaturami, Mas Santa. Ya, soal signal atau tendensi dukungan, kalau yang adalah dukungan relawan saja kita baca menurut saya tidak begitu besar ya dampaknya. Sebagai mesin politik, relawan A, relawan B, relawan C ya tidak terlalu signifikan. Tetapi jauh lebih itu yang mungkin dikhawatirkan oleh PD Perjuangan adalah bagaimana jika persepsi publik yang terbangun ada pesan politik yang sangat kuat dikirim oleh Presiden Jokowi yang tentu memiliki pengaruh politik di saat perporatingnya relatif cukup tinggi di antara 70-80 persen, sebuah endorsement dari seorang Jokowi itu memberikan dampak. Nah, itu yang saya kira membuat PDI Perjuangan khawatir atau melakukan langkah antisipatif ya saya kira tidak berlebihan. Sudah langkah yang relatif tepat agar tidak berkembang persepsi bahwa Jokowi atau keluarga Pak Jokowi itu sepenuhnya mendukung Pak Prabowo. Dan itu saya kira akan melukikan posisi ganjar sebagai capresnya PD Perjuangan. Nah, itu yang saya kira yang pesan juga dikirimkan sebaliknya oleh Sekjen PD Perjuangan Mas Harso bahwa kemarin itu tidak ada dukungan. Jadi menegasikan kembali. Itu dukungan relawan saja. Tidak ada terkait dan mengklarifikasi. Dan kemarin Mas Gibran juga mengatakan kan kalau kita baca dari diksi kalimat yang beliau sampaikan, posisinya sebagai itu. Itu yang tersurat seperti saya katakan. Tapi bahwa dalam pertemuan itu ada realitas meskipun bukan dilihat dari jumlah orangnya, ada relawan Jokowi, relawan Gibran yang memberikan dukungan kepada Pak Prabowo itu sudah sesuatu dalam konsolasi politik. Jadi selama ini juga relawan resah tidak sepenuhnya mereka mandiri. Selalu kan mengatakan kami mengikuti Pak Jokowi, mengikuti arah Pak Jokowi. Pertanyaannya apakah relawan-relawan ini juga mendapatkan semacam arahan berkoordinasi, paling tidak berkoordinasi dengan Pak Jokowi. Menurut saya beberapa simpul relawan yang masih cukup solid, masih intensif, dan masih berkoordinasi. Nah, karena itu bacaannya memang secara tersirat, memang Pak Jokowi masih memberikan dukungan. Bukan tidak mendukung Ganjar, tapi bisa jadi mendukung kepada memberikan tempat atau dukungan secara tersirat, kode-kode politik, signal politik kepada dua itu. Apalagi kita tahu, kalau kita bicara lebih dalam resah sedikit saja, dari dua ini, kalau misalnya Pak Jokowi menjadi endoser bagi Pak Prabowo, itu kan beliau saham politiknya sangat kuat. Paling tidak ya kena kedekatannya bisa jadi paling dominan. Tapi dengan Mas Ganjar, dalam kocok Mas Ganjar, Pak Jokowi tidak lebih kuat dan tidak lebih determinan posisinya dibandingkan Ibu Megawati sebagai ketua umum PD Perjuangan, sebagai ketua player, pemegang kotoritas tertinggi di PD Perjuangan, dan kalau bicara Ganjar, pemegang saham politik yang berperan andil, sangat kuat, besar, sangat dominan, atau saham mayoritaslah kira-kira lebih kurang istilahnya itu Pak, adalah Ibu Megawati. Nah itu mungkin juga mempengaruhi, variable ini juga mempengaruhi soal posisi. Dan satu lagi, mengkalkulasi kemungkinan kemenangan juga dari beberapa nama yang sudah muncul. Jadi menurut saya relawan, terbelahnya sikap relawan, kemudian sekarang kita lihat ada dinamika terhadap Mas Di Solo kemarin, artinya kan relawan lah, kalau gitu kita tidak bicara Mas Gibran ya, relawan saja. Ya, pertanyaannya apakah terbelahnya dukungan para rawan juga merepensasikan kita politik Pak Jokowi? Secara tersirat berpotensi, ya kalau tersirat, ya secara harpia itu tidak bisa, karena Pak Jokowi ada PD Perjuangan. Dan kita hampir mustahil untuk berharap Jokowi akan mendukung di luar yang diputuskan oleh PD Perjuangan. Mas Hanta, sebenarnya menurut Anda, seperti apa sanksi yang paling mungkin dikeluarkan terhadap kadernya, yang diduga membelot begitu dari partai? Kita ambil contoh misalnya Sandiaga Uno yang kerap mengikuti sejumlah agenda dari P3 ketika masih menjadi bagian dari Gerindra, sempat menjadi polemik internal Gerindra, hingga akhirnya Sandi memutuskan keluar, berpamitan dari Gerindra. Apakah pola seperti ini bisa terjadi pada Gibran, Mas Hanta? Ya, tadi kalau kita lihat dari statement ya, press conference yang dilakukan oleh Gibran dan Mas Hasto tadi, kelihatannya tidak masuk pada sanksi berat dan tidak dianggap sebagai pelanggaran sepertinya. Tadi justru Mas Hasto sebagai sekjen mengumumkan, memahami posisi Gibran sebagai putra presiden sebagai wali kota Solo. Jadi kapasitas Gibran sebagai wali kota Solo, sekergus putra presiden yang menyambut seorang menteri. Jadi itu kesimpulan yang saya tangkap ya, tidak dianggap melakukan sanksi atau melanggar kode etik atau apapun. Jadi clear di sana, di saat yang sama, Gibran pun mengatakan hal yang sama, apalagi isu konfina partai dan tidak terjadi saya kira. Kecuali kita tidak tahu ada tensi politik yang kemudian berubah ke depan, itu hal yang berbeda. Tapi sampai pada hari ini, kasus itu saya kira tidak sampai ke sana ya. Cuma yang lebih dari itu yang harus dibaca, saya kira adalah soal signal, sikap kode politik atau responsasi sikap Pak Jokowi. Ini apakah sebagai istilahnya replika dari Pak Jokowi, sikap dari putranya pada para simpul-simpul relawannya, itu merepensasikan sikap Pak Jokowi, itu penting. Kita bisa menarik yang begini, Reza. Sejak awal kan kita tahu dua koalisi, dua figur ini itu diinginkan dipersatukan dalam koalisi besar, yaitu antara Ganjar dan Prabowo ingin disatukan. Satu menjadi capres, menjadi cawapres, sehingga menjadi kekuatan besar. Nah, itu yang diharapkan oleh Pak Jokowi kalau kita lihat, kita baca. Nah, tetapi dinamikanya sebelum didekrasikan, apa namanya, Ganjar didekrasikan oleh PD Perjuangan sebagai capres, sebelumnya kan membuat koalisi besar yang ingin dibangun. Semua partai di dalam koalisi di luar Nasdem itu ingin bersatu, menyatukan ini. Nah, karena kompetitifnya elektabilitas keduanya, tidak ada ingin mengalah menjadi cawapres, kemudian memutuskan keengganan Prabowo atau Ganjar menjadi cawapres, maka mereka maju sendiri-sendiri. Dan berpotensi koalisi yang dianggap dekat dengan pemerintah, dengan Pak Jokowi ini terbelah dalam dua kekuatan politik. Nah, karena terbelah dalam kekuatan politik, wajar kita membaca karena masih dekat jaraknya. Pak Jokowi juga masih, mungkin masih ingin berupaya menyatukan. Satu sisi, kalau tidak bisa-bisa mempersatukan dua kekuatan ini, yang bisa dilakukan yang kedua adalah bagaimana dukungan, akses politik yang diberikan relatif masih tidak tunggal. Masa, anda. Apalagi gini, kita tahu tingkat, kita berangkat dari upper rating, tingkat kekuasaan, atau segmentasi basis pemilih Pak Jokowi 2019 yang lalu, ditambah yang mempersepsikan kinerja Pak Jokowi positif, itu kan 70-80% tadi. Kemudian, basis Pak Jokowi 2019 itu kan angkanya 54-55%. Nah, ini itu tidak terkonsentrasi ke dukungan ke Ganjar, belum. Elektrifis ke Ganjar kan pengisar 30-35%. Sehingga, masih banyak basis Pak Jokowi yang belum menentukan pilihan, atau sebagian ke Prabowo. Karena itu sekarang, Ganjar maupun Prabowo sama-sama kendang menyasar basis Pak Jokowi. Nah, ini saya kira juga penting, kedua-duanya berkepentingan. Kedua Perjuangan Ganjar yang ingin mengamankan agar solid dukungan Jokowi, pendukung Jokowi kepada Ganjar. Pak Prabowo juga membidik basis Pak Jokowi agar mendukung beliau. Karena sama-sama dekat dengan Pak Jokowi. Satu menterinya, pembantu presiden, yang satu adalah rekan separtainya. Jadi, itu yang saya kira dinamika politik elektoralnya berkelindan dengan yang tadi terkait dengan dukungan simpul relawan dan sebagainya tadi. Oke. Mas Hanta terakhir, dengan dukungan relawan Jokowi-Gibran yang mengarah kepada Prabowo begitu, apa efek terberat yang akan dihadapi oleh Ganjar? Ya, kalau semakin besar dukungan itu ditangkap persepsinya oleh publik, baik dikirim secara tersirat maupun tersorat, kita bicara tersirat saja, artinya kode politik saja, artinya dibaca terbelah saja, maka itu berpotensi mengurangi soliditas dukungan peluang-peluang Jokowi kepada Ganjar. Ganjar, yang diharapkan rekan separtai, semuanya ke Ganjar-Pelanowo. Nah, semakin kuah persepsi itu, atau semakin banyak simpul-simpul mesin politik relawan yang mendukung Prabowo, itu semakin merugikan Ganjar. Artinya, bergeser. Atau sederhananya, basis pemilih Jokowi akan terbelah. Meskipun sebenarnya terbelah ke semua. Ke Ganjar, ke Prabowo, juga ke Mas Anis, Mas Ganjar, Mumpad Pak Prabowo akan ada. Tapi tinggal berapa proporsinya. Ya, mungkin Ganjar berharap dominan di Ganjar, tapi dengan dinamika seperti ini, maka ada potensi Prabowo yang diuntungkan akan mendapatkan basis dari Pak Jokowi di 2019. Ditambah tadi, basis perforating atau yang merespon positif kinerja Jokowi, itu tidak bisa solid ke Ganjar semua. Sebagian juga ke Pak Prabowo. Kalau 50-50 saja misalnya, misalnya itu sangat merugikan Ganjar, karena basis Ganjar mengutamakan di sana. Sementara Prabowo itu berbagi juga dengan Anis Baswedan, itu basisnya di 2019 juga terbelah. Jadi begitu bacaannya. Kalau kita berangkat dari 2019 saya sedikit, itu kan pemilih Jokowi dan pemilih Prabowo. Pemilih Prabowo 2019 itu terbelah. Terutama ya, paling banyak itu pemilih Prabowo sendiri, masih tetap, dan sebagian besar juga sudah pindah ke Anis Baswedan. Pemilih Jokowi juga terbelah sekarang. Ke Ganjar, Pernowo, dan ke Prabowo Subianto. Pak Prabowo ini kan di tengah-tengah, kalau kita lihat spektrum politiknya, posisi politiknya. Nah, kalau itu yang dilakukan semakin banyak, maka semakin melebar dukungan kepada Prabowo yang berasal dari basis Jokowi, maka itu semakin menekan, menggencet, menekan dukungan terhadap Ganjar. Nah, tapi kalau semakin solid dukungan ke Ganjar, maka Ganjar yang melebar dukungannya dari basis Jokowi, Prabowo mengurang. Jadi begitu kira-kira posisi politik elektoralnya. Ini kan pertarungan membentuk persepsi sebenarnya. Bukan sekedar mesin. Kalau soal sebagai mesin politik pemenangan, mungkin relawan tidak menaruh signifikan. Tapi ini persepsi yang dibangun kepada publik. Karena dalam politik ini kan persepsi sangat menentukan. Siapa yang bisa menangkan persepsi publik, biarlah biasa menjadi pemenang dalam pertarungan politik.